Semasa saya itu jualan di sekolah itu, terus sama di kampung-kampung, ya banyak tantangan lah. Cuma kalau itu kan berupa omongan, buat apa dilayani, anggap aja orang gila gitu. Omongan apa yang pernah diingat? Ya biasa, ya karena kan posisinya sama-sama jual lah. Jadi kan orang itu merasa gimana ya, terganggu. Saya laris dia sepi, ya itu. Terus omongannya tasar lagi, buat motivasi aja gitu. Masalahnya rezeki bukan di sini aja. Yang nilainya masih banyak. Harianin orang gila itu, kita ikut gila deh. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam, dengan Bapak Ainul Yakin. Bapak Ainul Yakin, nah Bapak Ainul Yakin ini mulai kapan memulai usaha ini Pak? Udah 14 tahun ini, jalannya udah. Dulu dapet ide dari mana Pak, jualan kayak gini Pak? Ya dari adik sih, adik dulu jualan seperti ini. Apakah dulu ketika awal jualan itu langsung seramai nih Pak? Oh bukan, masih Bapak Talas dulu. Masih ya meniti karir lah kalau gitu. Itu sampai berapa lama Pak? Ya kurang lebih itu sekitar 12 tahun lah. 12 tahun ya Pak ya? Ya, saya nggak pernah patah semangat sih. Saya motivasi ya inilah saya telaten. Telaten ya Pak? Ya, sepi rame ya ditelateni. Emang dalam keinginan saya itu emang ada usaha apa gitu. Kan sempat kena asepin namanya orang jualan ya. Ya itu. Terpikir mau jualan seperti ini, niru seperti yang lain. Tapi saya nggak. Alhamdulillah untung aja kan. Nggak pernah down. Ya namanya saya pemula ya. Ya kadang dapat 30, 40. Itu masa-masa melas itu masnya. Ya, kalau sekarang Pak rekor sampai berapa tusuk Pak? Itu bawahnya itu persiapan 1.500. 1.500. Ya tapi bukan tempe cireng semua ya. Ya. Semua sama sosisnya, sama skaloh itu. Itu persediaan 1.500. Dijual seribuan. Seribu, tapi kalau sosis itu 5.000. Kalau sepansanya skaloh, pentol itu. 2.000-an semua. Iya. Kalau di sini kan nggak bisa mahal. Ekonomi ke bawah itu nggak bisa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Betul tua. Oke, Pak satenya ada apa aja dari sini, Pak? Itu visrol. Ini visrol. Ini visrol. Iya. Harganya berapa visrol? 2.000. Kalau yang ini odeng ini. Ini sama? 2.000. 2.000 juga. Ini sekalop. Apa? Sekalop. Sekalop? Iya. 2.000? 2.000 juga. Ya tulisannya sekalop sih. Makanya saya ngikutin. Kalau ini pentolnya campuran. Oh. Ayam ama daging. Dijual harga? Harga 2.000 juga. 2.000 juga ya? Iya. Kalau ini sosis. Sosis? Iya. Harga? Harga 5.000 kalau sosis. Dikarenakan saya mengutamakan rasa. Bukan mengutamakan batin enggak. Keuntungan enggak. Kalau tempe-nya berapa, Pak? Kalau tempe-nya berapa, Pak? Ini sama ini seribu. Tempe sama cireng seribu. Kalau cirengnya ini apa? Bikin sendiri, Pak? Bikin sendiri. Itu tepung dari iku sama tepung kanji. Nah, untuk pertamanya ini dikasih bumbu apa ini, Pak? Pertama, dia harus dikasih bumbu manis. Bumbu manis? Iya. Masanya kalau dikasih bumbu pedas itu pengaruhnya, apa itu? Rasanya pedas, Pak. Rasanya pedas ya? Iya. Apalagi prosesnya kan agak lama. Kematangannya itu agak lama. Kalau dikasih yang manis, enggak. Yang manis yang ini ya, Pak? Iya. Yang agak hitam. Jadi kecap ya, Pak? Bukan. Bukan. Ini bawang putih sama gula. Jadi hitamnya hitam gula ya, Pak? Nah. Bula Jawa gitu ya. Kalau dulu itu pernah nyoba dari kecap. Dari kecap. Iya. Ternyata banyak yang bosen sih. Terlalu gimana ya? Terlalu enak. Terlalu enak. Iya. Ini areng kelapa. Areng kelapa. Iya. Kalau areng kayu itu maksudnya terbang ya. Kotor semua. Kalau ini emang kotor, tapi enggak seberapa lah. Oke, lo, Pak. Bisa lebih jauh. Yang penting besai, Pak. Nah. Kalau saya sih enggak milih-milih, Pak. Iya. Biasanya duit galaku saya ambil. Biasanya kalau orang kan kalau galaku itu gankah diterima. Kalau saya sobek-sobek ya diterima. Namanya orang pingin timpis saking segitunya gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang bayar, kadang-kadang. Kalau rezeki saya balik sih. Kalau bukan rezeki saya enggak balik. Itu aja. Biasanya sembilan sama sembilan ya. Delapan belas ya. Oke. Selain belas kembali seribu ya. Ya kalau di sini sih masalah gaib gak ada. Cuma kalau masalah sirik banyak. Yang sementir dijalani aja masih. Jaga umum, jaga sikap. Biasanya. Pokoknya pesen saya itu selalu satu ya. Dengan rasa syukur. Harus dengan keikhlasan dan sabar. Belajar dan terus belajarlah. Belajari semua apa yang di sekitar kita ini. Seperti jualan. Jangan, jangan mudah patah semangat gitu. Berjuang dan berjuang. Terus jalan. Biarpun rasa lelah itu terus saja. Insya Allah ntar ada. Kalau kita dipelajari segala sesuatu. Pasti ketemu. Kalau ilmu dagang ini lain daripada yang lain. Kadang-kadang orang itu satu. Yang mementingkan satu itu. Kalau orang usaha itu keuntungannya. Keuntungannya. Iya. Kita itu kalau sistemnya seperti masakan gini ya. Satu rasa. Rasa yang harus dipelajari dulu. Jangan, jangan anu. Jangan apa itu ya. Jangan lihat keuntungannya dulu. Rasa dulu. Diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Gimana. Sekiranya ini pas buat kita. Nah, baru kali cocok buat orang lain. Terus untuk saran-saran. Komen-komen dari orang. Barang itu kan pasti ada. Dari customer pembeli itu pasti. Jangan anu. Biarpun kita dimarahi. Dicacimaki. Kita kutus sabar. Kan kita butuh duit. Bukan butuh anu. Ya itu. Bersabar dan bersabar. Ya itu. Kuncinya itu. Tapi yang paling kunci utama itu. Dipelajari. Segala sesuatu yang di sekitar kita. Usaha kita. Dipelajari semua. Jangan dianggap sepilih. Jangan selalu tergantung sama keuntungan. Emang usaha ini sih banyak. Lumayan sih kalau menurut saya pribadi sih banyak. Keuntungannya banyak. Cuma kerjanya terlalu keras. Ya mau gimana lagi. Kita udah punya anak istri. Ya itu. Daripada kerja sama orang ya. Tapi Pak Ainul Yakin itu ketika mau mulai usaha ini. Apakah sudah menikah? Sudah sih. Sudah ya? Iya. Pertama saya kan. Usaha bantu ini ibu. Usaha ikan pangganga. Ikan nasep. Oh ikan nasep. Iya. Kalau dulu ikan nasep. Saya di Jakarta tapi. Bukan di sini. Kalau aslinya Pak Ainul Yakin di mana? Saya aslinya sih gimana? Separuh-separuh. Oh separuh. Iya. Mesaran berarti? Ayah Sumatera, Ibu Madura. Oke. Iya. Jadi ikut ibu ke Jakarta. Oke. Ya tapi sekarang udah mereka. Beliau-beliau itu. Udah ganda semua. Kalau orang tua masih ada apa harapannya Pak Ainul Yakin? Ya. Orang tua. Apa ya? Masalahnya itu gak bisa diucapin dengan kata-kata sih. Iya. Kalau saya pribadi itu. Namanya juga anak kecil ya. Iya. Emang gak luput dari kesalahan sih. Apalagi saya waktu itu banyak hutang sih. Ya emang kendala saya itu selama berkarir seperti ini tuh gimana ya? Namanya juga rezeki yang gak beroga itu dari hutang. Kalau seolah-olah Tuhan saya masih ada sih. Kali diberangkatin Umroh kan. Itu cita-cita saya dari dulu itu Mas. Ya kalau pesannya sih cuma satu saya. Ya sholat lah. Itu pesannya orang tua itu Pak Ainul Yakin ya? Ya sebelum meninggal itu. Saya mau gimana lagi ya? Emang omongan itu gak bisa Mas. Kita ngomong itu gampang sih. Tapi caranya kita ngejalaninnya itu susah. Saya senang cari duit biar anak dan istri saya gak lapar. Itu aja. Intinya itu. Iya. Iya. Tapi masalah harta saya gak senang saya. Kalau saya senang sama harta dari dulu udah. Ya hidup secara anu lah. Disbarannya hidup secara kikir. Eman yang mau dimakan. Terlalu perhitungan. Kalau saya sih makan apa adanya. Yang penting anak dan istri saya. Itu. Nomor satu motivasi saya itu. Biarpun saya makan tahu tempe. Yang penting anak istri saya. Kalau saya sih gak senang sama baju yang mewah-mewah. Iya. Masalah sehariannya gini ya seperti ini. Biarpun peraih saya libur seperti ini. Mau-mau gaya gimana. Saya ada di rumah itu. Baju-baju yang bagus bahap. Yang gak mahal lah. Bagus. Tapi gak pernah dipakai. Masalahnya ya saya udah biasa seperti ini. Itu. Percuma mas. Saya jalani dengan apa adanya. Gak mulut-mulut ya mas. Gak. Buat apa masnya. Kita di dunia ini cuma numpang hidup. Cuma numpang. Ya aslinya sih ibadah dan anu itu. Dan usaha. Iya. Gak. Iya. Iya.